Pemirsa, bagi Anda yang ingin memberi hantaran maupun sajian kue unik, bagaimana jika mencoba kue panggang atau pestrisus angsa? Mendengar namanya mungkin membuat Anda penasaran. Seperti apa pestrisus angsa yang dijamin mengugah selera? Ini dia liputannya untuk Anda. Kue panggang atau pestrisus angsa ini terlihat menarik dan lucu. Seperti namanya yakni angsa, kue sus ini dibentuk atau dikreasi menyerupai angsa. Lengkap dengan sayap dan kepala angsa berleher panjang, pestrisus angsa ini berbeda dengan pestrisus pada umumnya. Meski bentuknya berbeda dengan pestrisus pada umumnya, namun proses pembuatan dan bahan-bahannya pun hampir sama. Bahan-bahan pestrisus angsa diantaranya mentega, gula, garam, tepung terigu, air, telur, gula merah, bubuk kacang almon, coklat bubuk, stroberi, krim keju, gula bubuk, susu, minyak goreng, sari lemon, dan ekstra vanila. Proses pembuatannya pun diawali dengan membuat adonan kue dari mentega, air, tepung terigu, telur, gula, dan garam yang kemudian dipanggang selama 75 menit. Proses selanjutnya dengan membuat cocoa crumble dengan mencampur tepung, bubuk kacang almon, gula, dan mentega yang kemudian dipanggang selama 12 menit sebelum kemudian membuat brusa krim keju atau krim cheese moss dengan mencampur krim keju, gula bubuk, susu, sari lemon, ekstra vanila, dan krim kocok. Proses pembuatannya dilanjutkan dengan membuat spon vanila dari mentega cair, campuran gula dan mentega, susu, air, minyak, dan tepung. Setelah kue panggang terbentuk, kemudian ditaburi cocoa crumble serta spon vanila yang dipotong di bentuk bulat. Kemudian diolesi krim dan dihasi dengan stroberi yang dilanjutkan dengan memberi hiasan sayap dan kepala angsa yang telah dibuat sebelumnya. Setelah kue didinginkan selama 15 menit, pestre susu angsa pun siap disajikan maupun dijadikan hantaran lucu dan menarik yang menggugah selera. Biasanya bisa dijadikan seperti get-gift, bisa terus untuk hadiah ulam bangga. Sebenarnya kita mau bikin susah, tetapi ribet. Karena tayarannya bikin susu pasti sama, mulai dari begin susunya, mulai dari begin spongnya, bikin puff Очень free. Itu semuanya standar-standar saja, tetapi kita mengcombine itu menjadi satu sehingga menjadi cantik. Dan rasanya pun menjadi wow. Menarik dan lucu serta menggugat selera bukan? Bagi Anda yang ingin mencoba membuat pesresus angsa untuk mengisi waktu libur, Anda dapat bereksperimen atau membuat sendiri di rumah. Dari Surabaya, Yuda Prawira, Ainyus melaporkan.